Terima kasih. 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 Lokasi kericuhan, kerusuhan terjadinya di Masjid Al-Aqsa yang adalah lokasinya di Yerusalem. Gasa yang menyerang Israel. Kenapa bisa gitu loh, jaraknya 76 km nih, Yerusalem ke Gasa. Kenapa konfliknya, lokus peristiwanya terjadinya di Yerusalem Timur, tetapi yang bereaksi adanya di Gasa. Mungkin ini bisa dijawab oleh Mas Hussein nanti, kenapa tiba-tiba ikut-ikutan ibaratnya ya, terjadi sesuatu di Kalimantan tetapi kemudian yang rame nya di Jakarta. Sampai Pertanyaan sampai ketawa, langsung ditanyakan Singapura��겠습니다. Sampai itu dulu, langsung ditanggapin. Entitas satu-satu negara, kalau orang-orang Jawa juga diem, nah ini dipertanyakan nasionalismenya, itu yang terjadi di Palestina. Ketika orang umat Islam, umat Islam sedang beribadah, lagi baca Al-Quran, lagi sholat di masjid, diserbu oleh kepolisian, di blokade, kemudian dilempari ke gas air mata. Wajar orang Gagaza marah, karena itu juga saudara-saudara kita, itu masjid kita. Oke, saya kualifikasi ya. Iya, Mas Husein saya klarifikasi dulu nih, informasi tentang kewenangan di Masjid Al-Aqsa, itu bukan berada di tangan Israel. Kewenangan Masjid Al-Aqsa dan Masjid Golden Dome, kubak emas, keseluruhan kawasan Al-Haram, Al-Sharif itu, di kota tua Yerusalem, di Sion, adalah kewenangan dari Jordania, bukan Palestina. Nah, Israel hanya boleh menertibkan setiap pelanggaran yang terjadi di kawasan tersebut, tetapi Israel tidak berwenang terhadap kawasan itu. Kenapa bisa Israel menyerahkan kepada Jordania? Karena memang pada tahun 1948 sampai 1967, Bapak Ibu, ini kita belajar sedikit sejarah ya. Waktu itu ada perang Arab Israel tahun 1948. Israel merdeka, 14 Mei 1948, dan Israel langsung diserbu lima negara Arab, dan kelima negara Arab itu akhirnya membagi tanah yang seharusnya menjadi negara Arab Palestina. Gasa dikuasai oleh siapa? Mesir. Tepi Barat, Yerusalem Timur dikuasai oleh siapa? Jordania. Tidak pernah Palestina mendapatkan haknya. Jadi Bapak Ibu semua, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kita cintai Indonesia ini, belajarlah sejarah. Kenapa ada konflik tahun 1948, kita baru hebohnya sekarang. Mas Husein, kita anggap itu dulu Mas Husein. Bapak Monik ini porsinya supaya berimbang juga, Bapak Monik. Iya, Mas Husein tahu nggak tahun 1948 sampai 1967, gasa adalah di bawah Mesir. Mas Husein, silakan. Iya, pertama tanggapan ini tidak nyambung dengan pernyataan sebelumnya tentang kerusuhan di Majidil Akso dan penyarangan di Majidil Akso. Dan kalau melihat sejarah, jangan tanggung-tanggung Ibu, jangan keempat lapan sebelumnya. Kok bisa gitu loh ada Israel di Palestina, kenapa ada entitas baru di Palestina yang tadinya damai. Oke, mari kita ulas sesuai permintaan Mas Husein. Kita mundur ke belakang. Baik, Bang Monik, kita kasih kesempatan ke Mas Husein. Orang Yahudi, orang Nasrani, semua hidup berdampingan. Orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, semua hidup berdampingan di bawah kekuasaan khilafah saat itu ya. Khalifah Abdul Hamid. Nah, tiba-tiba kok ada kerucuan, ada konflik. Dan tahun 1948 tiba-tiba ada sebuah negara yang, sebuah bangsa Yahudi yang masuk ke wilayah Palestina secara ilegal, kemudian memproklamirkan diri sebagai sebuah negara. Kalau mau loncat, jangan terlalu tanggung. Dan ini saya yakin semua juga paham sejarah ini. Ini semua sudah bukan hal baru dan nggak perlu kita terlalu merendahkan IQ orang Indonesia yang masalah ini. Ibu Monik bukan salah satunya orang ahli sejarah di Indonesia tentang masalah Palestina. Jangan terlalu merendahkan bangsa sendiri. Ini kurang tepat bagi saya. Boleh dijawab? Boleh. Singkat saja, Bang Monik. Iya, jadi Mas Husein maaf, saya tidak merendahkan bangsa Indonesia. Saya justru sangat menghargai. Karena itu saya tidak ingin bangsa kita ini berlarut-larut, masuk dalam konflik yang sebetulnya ada dasar sejarahnya, ada dasar historisnya. Kita harusnya kita tahu dulu. Kenapa ada bangsa Israel? Bangsa Israel itu merdeka bukan karena mereka memerdekakan dirinya dengan begitu saja. Tetapi ada dasar resolusi dari PBB. PBB lah yang membagi dua tanah menjadi Arab Palestina dan Yahudi Palestina pada tahun 1947. Dan kemudian 33 negara setuju pembagian tanah tersebut, 13 negara tidak setuju. Umumnya mayoritas Arab. Bang Monik, sedikit saja. Menurut Anda apa yang melatar belakangi kemudian penyerangan Israel untuk menyerang Masjidil Aqsa kemarin? Israel tidak menyerang Masjidil Aqsa. Al-Aqsa tidak diserang. Kalau Anda melihat dalam berita-berita di Iran, situs-situs, mungkin Anda bisa menemukan bahwa sebetulnya hari Jumat terakhir bulan Ramadan. Ini Anda harus cek juga ya. Oke, baik kita cek langsung ke maksudnya. Mas Usen, Anda yang berada di sana, teman-teman Anda kemudian menyaksikan apakah betul tidak ada penyerangan pihak Israel ke Masjidil Aqsa di malam Ramadan? Menurut saya ini adalah argumen yang sangat menggelikan. Karena bahkan Perdana Menteri Israel, Ibu Netanyahu, tidak menggunakan ini sebagai argumen. Netanyahu tidak pernah mengatakan kami tidak pernah menyerang Al-Aqsa. Tapi tiba-tiba Ibu Monik mengelangkan setemen ini, ini dari mana dasarnya? Tidak ada pejabat tinggi Israel yang mengingkari bahwa ada penyerangan ke Masjidil Aqsa. Jadi mana harus saya percaya? Ibu Monik atau setemen dari petinggi-petinggi Israel sendiri? Baik, kita coba dengarkan pandangan yang berbeda dari Pak Mahfud Sidik. Pak Mahfud Sidik dari Sekjen Partai Gelora. Makasih banyak ini Mas Usen. Sudah bergabung. Pak Mahfud Sidik, kita dengarkan. Bagaimana versi Anda? Ini agar masyarakat juga tidak keliru akan sejarah yang ada. Iya, makasih. Pertama saya ingin mengapresiasi tadi statement dari Pak Hendel Priyono ya. Saya dari dulu manggil beliau itu suhu. Walaupun kemarin saya sempat mendebat beliau ketika ada statement itu. Tapi hari ini, malam ini saya mendapatkan penjelasan tambahan bahwa maksud beliau adalah reaksi kita sebagai anggota masyarakat terhadap isu konflik Palestina-Israel ini tetap harus mempertimbangkan bahaya COVID-19. Agar juangan ini semakin meluas. Saya kira ini yang positif ya. Dan tentu saja di zaman sekarang bentuk ekspresi dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina ini kan beragam. Tidak harus di jalan memang. Satu misalnya gerakan crowdfunding dalam waktu dua hari itu bisa mengumpulkan dana satu miliar. Ini luar biasa. Mereka enggak pakai turun ke jalan cukup dengan gadget. Itu bisa menghimpun dana satu miliar dalam dua hari. Jadi banyak bentuk-bentuk ekspresi yang tidak membuat kita menghadirkan kerumunan. Yang tadi dikhawatirkan oleh Pak Hendro ya. Oleh Bang Edo ini. Nah yang kedua saya tertarik tadi statement Mbak Moni bahwa beliau membuat satu NGO LSM non-profit untuk memberikan edukasi tentang kepada masyarakat untuk memahami persoalan Palestina dan juga Israel. Cuma dari penjelasan sepintas beliau tadi, saya malah tidak teredukasi. Bagian mana yang tidak teredukasi? Saya melihat informasi yang beliau sampaikan ini banyak yang absurd. Dan justru banyak mengaburkan fakta-fakta sejarah yang ada. Karena begini, kita ini hidup sekarang di era terbuka ya. Ini era keterbukaan informasi. Informasi apapun sekarang bisa kita buka ya. Melalui gadget kita dan sumber dari manapun bisa kita dapatkan. Jadi saya kira tentang sejarah Palestina, tentang sejarah kehadiran negara Israel di tanah Palestina. Ini sudah menjadi pengetahuan umum. Tidak ada yang tersembunyi. Dan saya kira kalau kita mau bedas sejarah itu jauh lagi ke belakang. Ketika bangsa Yahudi mengalami diaspora sampai dominan di penyebarannya di Eropa misalnya. Yang itu juga memicu peristiwa atau tragedi holocaust yang tadi disinggung Mbak Monik. Ini kan semua bisa didapatkan dengan mudah. Dan sudah menjadi common knowledge pengetahuan masyarakat. Jadi saya kira kalau kita ingin mengedukasi masyarakat ya jangan kemudian juga informasinya justru tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Husein justru jadi seperti merendahkan nalar masyarakat itu sendiri. Ini masukan saya untuk Mbak Monik. Tapi saya senang kita bisa mendiskusikan hal ini. Yang ketiga yang saya sampaikan begini. Kalau kita berbicara konflik Israel dan Palestina baik sebagai dua bangsa, dua entitas, ataupun sebagai dua negara walaupun yang satu disebut negara yang melakukan okupasi dan yang satu adalah negara yang belum berdaulat karena dideklarasikan tahun 88 sampai sekarang mereka belum berdaulat. Ini belum negara yang berdaulat, ini baru setengah negara sebenarnya. Jadi kalau Soekarno pada waktu itu mengatakan selama tanah Palestina ini belum diserahkan kepada bangsa Palestina sendiri maka Indonesia akan tetap berdiri bersama rakyat Palestina untuk mewujudkan negara Palestina merdeka. Dan secara garis politik nasional luar negeri kita saya sangat bersyukur karena tegak lurus. Pak Jokowi sampai pernyataan beberapa waktu yang lalu setelah konflik ini itu kan menyatakan bangsa Indonesia masih berhutang kepada Palestina. Jadi sepanjang negara Palestina belum merdeka, bangsa Indonesia masih punya hutang. Dan memang ini bukan hanya hutang moral tapi hutang sejarah. Jadi secara substansi landasarnya itu jelas dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pak Maaf ditahan dulu Mbak Behaikal, Mbak Moni, Pak Sulaiman. Nanti kita berikan kesempatan kepada pemirsa untuk bertanyaan. Jadi ini hutang sejarah negara dan bangsa Indonesia. Masih panjang ini perjalanannya. Sesaat lagi pemirsa hanya di catatan demokrasi.